Salam saudara saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selamat datang kembali di channel ini Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang bertema Apakah kita perlu mendoakan orang yang sudah meninggal atau mati Dan apakah doa kita bermanfaat untuk orang yang telah mati Jadi kematian adalah suatu kepastian yang harus dialami oleh manusia Dan kematian adalah juga merupakan jalan kita sebagai manusia Untuk bisa berpindah tempat dari fisik ke alam roh Jadi kematian itu merupakan bagian dari kehidupan Dan dibalik kematian manusia ada kehidupan lain yang sedang menanti Nah beberapa orang bertanya Saya adalah orang Kristen dan apakah perlu saya mendoakan orang yang telah mati Baik itu saudara atau bahkan orang tua Supaya diselamatkan untuk masuk ke dalam kerjaan surga Ya seringkali kita berpendapat bahwa kita mendoakan orang yang sudah meninggal Maka akan menyelamatkan dia dari api neraka Apakah pandangan seperti ini benar Ternyata itu adalah perbuatan yang salah dan kaprah Mengapa? Mari kita bahas saudara Boleh gak sih menduakan orang yang sudah mati supaya selamat? Sebenarnya boleh-boleh saja kalau mau Tapi tidak ada gunanya lagi Atau lebih tepatnya perlu gak sih menduakan orang mati? Jawabannya tidak perlu lagi Mendoakan orang mati bukanlah kebisaan yang berasal dari pengetahuan yang benar Orang yang sudah meninggal atau sudah mati Akan dihakimi oleh Allah dengan adil Berdasarkan apa yang telah mereka perbuat selama hidup mereka di bumi ini Hal ini telah tertulis secara jelas dalam kitab Wahyu Pasal yang ke-20 ayat 12 sampai dengan 13 Mari kita membaca Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil Berdiri di depan tahta itu Lalu dibuka semua kitab Dan dibuka juga sebuah kitab lain Yaitu kitab kehidupan Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya Dan maut Dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya Demikianlah kirman Tuhan Jadi saudara Kalau kita mempercayai bahwa doa kita dapat mempengaruhi nasib seseorang di akhirat Berarti sama saja dengan mempercayai bahwa Pengadilan Allah dapat dipengaruhi oleh pendapat manusia Oleh sebab itu Bila nasib orang mati dapat diperbaiki melalui doa orang yang masih hidup Maka celakalah mereka yang meninggal tanpa ada yang mendoakannya Kita misalkan orang yang tidak mempunyai anak Atau orang yang mati pada giliran yang terakhir pada akhir zaman ini Atau saudara Jika masih bisa memintakan sesuatu bagi orang yang sudah mati Maka akan banyak orang berbuat jahat Sejahat-jahatnya selama masih hidup Dan setelah mati Dia akan meminta orang Bila perlu dibayar untuk mendoakannya Supaya ia diselamatkan Semakin banyak uang Maka semakin banyak orang yang mendoakan Dan semakin besar kemungkinan untuk masuk sorga Bukan begitu saudaraku Ajaran Tuhan Yesus adalah kebenaran Jadi masuk akal jika setelah mati Kita tidak perlu diduakan lagi Atau kita tidak perlu mendoakan orang yang sudah mati lagi Karena Tidak ada gunanya lagi Tidak ada upah lagi bagi orang yang sudah meninggal Jadi perbuatan ini hanyalah perbuatan yang sia-sia Bahkan pengkutbah 9 ayat 5 mengatakan demikian Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa Tak ada upah lagi bagi mereka Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap Jadi saudara Adalah kebodohan jika kita berdoa Bagi orang yang sudah mati Dan lebih celakanya lagi Bila kita mengharapkan satu pahala bagi orang mati Sekali lagi Tidak ada upah lagi bagi mereka yang sudah mati Jadi sebelum kita mati Maka kita harus berbuat kebenaran dan kebaikan Dan jangan pernah berharap setelah kamu mati Maka doa orang-orang yang menduakanmu akan berguna bagimu Semua akan sia-sia Dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27 mengatakan demikian Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja Dan sesudah itu dihakimi Yup Sesudah mati manusia akan dihakimi Di hari penghakiman untuk menentukan di mana keberadaannya Apabila ia seorang yang sudah lahir baru Maka tempatnya sudah tentu di sorga Sedangkan bila ia bukan orang yang lahir baru Tempatnya di neraka Begitu saja Sangat simple sebenarnya Nah saudara Adakah jalan bagi kita meloloskan diri dari kematian Atau dapatkah kita hidup selamanya Ya tentu saja ada Allah menyediakan jalan keluarnya melalui Tuhan kita Yaitu Yesus Kristus Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian Kematian terjadi karena manusia berdosa Hukuman atas dosa adalah kematian Yesus mati menanggung hukuman dosa itu Semua orang telah berdosa Tapi Tuhan Yesus telah menanggung dosa kita Bahkan ia rela mati di kayu salib Untuk menanggung segala dosa-dosa kita tersebut Namun Yesus tidak tinggal dalam kematian Dia bangkit dari kematian Dia menang atas kematian itu Itu berarti hukuman dosa tidak berlaku lagi bagi kita Kita dapat lolos dari kematian Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kita mengakui bahwa kita adalah mahluk berdosa Yang perlu Yesus untuk menyelamatkan kita Dari keterburukan dosa tersebut Dan jangan lupa untuk mengundang dia masuk ke dalam Hati kita sebagai juru selamat pribadi kita Yaitu Yesus yang sanggup memberikan hidup kekal Memang kita tetap mengalami kematian fisik Tetapi kematian fisik hanyalah jalan menuju kehidupan kekal Kita tidak perlu takut akan kematian Tuhan Yesus akan menemani kita Dan Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada orang-orang percaya pada suatu tempat Mereka yang mati di dalam Tuhan Kalau diberikan tempat tinggal di surga Begitu juga sebaliknya akan mendapatkan tempat di neraka Bagi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Kepastian masuk surga didapatkan bukan saya sudah mati Melainkan selagi hidup Jaminan kepastian itu sudah bisa kita dapatkan Sudah bisa kita peroleh Orang-orang yang sudah pasti masuk surga adalah Orang-orang yang sudah lahir baru Yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai jurus selamat Serta menyerahkan hidupnya menjadi milik Kristus Jadi bukan hanya sekedar kita percaya Tuhan Yesus Kristus Baru kita langsung selamat Bukan saudara Tetapi kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus Menaati firman Tuhan itu Saudara bisa baca di Roma 5 ayat 8 dan sampai 10 Kemudian di Yohanes 3 ayat 36 Jadi saudara bijaksanalah Bukan mendoakan orang yang sudah mati untuk masuk surga Melainkan menyampaikan Injil yang benar kepada orang selagi hidup Mereka sudah mendapat kebestian masuk surga Itu makanya selagi nafas masih di badan Selagi jantung masih berdetak Selagi darah masih mengalir Maka diperlukan yang namanya pertobatan Yaitu pertobatan sebelum mati Pertobatan setiap saat Setiap detik Sebelum terlambat Dan kerjakanlah yang berkenan kepada Tuhan Nah ada sebagian pertanyaan mengatakan demikian Jadi jikalau memang hal itu sia-sia Kenapa diadakan kebaktian dan doa pada waktu penguburan orang yang meninggal Yesaya 40 ayat 1 mengatakan Nah itu adalah ibadahnya dinamakan ibadah penghiburan Tujuannya untuk memberi penghiburan kepada yang ditinggal Supaya kuat jalan hidup selanjutnya tanpa almarhum Jadi menghibur, menguatkan, mengingatkan keluarga, sanak famili, teman yang ditinggal Agar tidak bersedih berlarut-larut Tabah menghadapi kehilangan orang yang dicintai Dan disanalah kesempatan kita untuk memberitakan firman Tuhan bukan yang lain Supaya tetap beriman kepada Tuhan Yesus Imannya tidak hilang dan agar segala acara penguburan dapat berjalan lancar Jadi saudara, hidup di dunia ini begitu singkat dan memang tidak abadi Oleh sebab itu, jangan sia-siakan hidup dan anugerah Tuhan Pakailah hidup untuk melayani Tuhan Tuhan memberikan penghiburan abadi kepada orang yang tekun dan kuat hatinya Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih saudara Semoga bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkannya Haleluya, amin Selamat menikmati